Pada tanggal 28 Mei kemarin, Muntun tiba-tiba memposting pengumuman yang mengatakan perubahan baru dengan menampilkan gambar Yuji Itadori dan Sukuna dari Jujutsu Kaisen. Dan sekarang kita tahu apa alasannya. Alasan yang cukup menarik untuk kita bahas. Selamat datang di TLDR. Ketika Mobile Legends melakukan kolaborasi dengan anime Jujutsu Kaisen, ada satu permasalahan yang terjadi dan permasalahan ini cukup besar akibatnya. Masalahnya ada pada efek visual skill dari Ultimate Yuji, dimana ketika kalian mengeluarkan Ultimate-nya, kita tidak mendapatkan apa yang kita mau. Bukan efek domain expansion dari Sukuna yang didapatkan, melainkan efek kabut hitam begitu saja. Atau sering disebut oleh komunitas sebagai aspal kandang ayam. Walaupun terlihat sepele, komunitas Mobile Legends cukup mempermasalahkan hal ini. Mereka kecewa dan meminta Muntun untuk merubahnya. Muntun sendiri kala itu sempat memberikan penjelasan kenapa mereka tidak bisa merubahnya. Dengan alasan terbesar kalau Yuji dan Sukuna itu adalah dua karakter yang berbeda. Dan Muntun tidak bisa membeli kedua lisensi dari kedua karakter tersebut. Namun setelah satu tahun lebih, Muntun tiba-tiba memposting pengumuman kemarin. Dan yes, siapa sangka kalau sekarang kita akan mendapatkan domain expansion dari Sukuna yang sebenarnya. Belum lama ini, Davrixkun sudah mendapatkan sedikit cuplikan dari bagaimana skill baru dari Yin ini akan terlihat. Dan well, silahkan kalian nilai sendiri bagaimana. Sekarang jika kalian bandingkan dengan visual domain expansion yang ada di anime dan di Mobile Legends, tentu kalian tidak akan menemukan perbandingan satu per satu atau sama persis. Tapi ini adalah domain expansion yang sama seperti apa yang dimiliki oleh Sukuna. Ini tentu jauh lebih bagus ketimbang apa yang kita dapatkan di versi sebelumnya yang hanya berupa api hitam saja. Bersamaan dengan perubahan pada skill Yin ini, Muntun juga ikut memberikan sedikit perubahan kepada hero-nya. Dimana penampilannya sedikit dirubah, lalu visual skill lainnya juga diperjelas. Sehingga membuat kualitas dari Yin menjadi lebih bagus lagi. Tentunya dengan Muntun yang merubah atau mengupgrade skill dari Yuji dan Yin ini, Muntun pasti akan meminta bayaran balik. Itulah kenapa pada tanggal 8 Juni mendatang, semua skin dari kolaborasi Jujutsu Kaisen akan kembali dijual lagi. Dan kalian tentu bisa membelinya. Jadi bagi kalian yang sebelumnya mengatakan kalau skin Yuji kemarin tidak worth it untuk dibeli karena efek skill ultimate-nya seperti itu, mungkin sekarang kalian bisa membelinya. Sedangkan bagi kalian yang sudah memiliki skin ini, maka selamat karena kalian baru saja mendapatkan upgrade gratis. So bagaimana menurut kalian? Apakah dengan ini kalian sudah bisa puas dan permasalahan tentang skin Yuji Yin ini sudah bisa selesai? Silahkan berikan komentar kalian di bawah. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!